halo halo pribadi melalui cuy mau ke corol Oke di video kali ini kita bakal bahas gaet dan juga abisnya newfield kita mulai dari roll yang newfield terus juga kitnya newfield itu kayak gimana dan dia butuhnya apa aja dari kitnya masuk ke build-nya newfield newfield rekomendasi build-nya kayak gimana di weapon relic artefak terus juga rotasi timnya dia itu seperti apa potensi dia bagusnya dimana dan ya sebelum itu kita bakal ngomongin versi impression dari gua setelah gua cobain newfield beberapa kali kes oke newfield sesuai dengan konten mendang mending gua di konten mending gua bilang nih lihat ini kurang cocok sama player baru Yes kenapa karena dari dari rollnya dia ini main DPS Hydro salah satu hyper carry rollnya sedangkan player baru itu menurut gua lebih butuh sap-sap DPS kayak Yilan atau mungkin healer kayak Kokome itu lebih friendly banget lebih cocok untuk akun akun baru yang karakternya masih sedikit untuk newfield dengan gameplay baru yang unik dia harus ditemani karakter-karakter yang udah jadi dan player lama yang biasanya mudah punya karakter yang banyak seperti itu kenapa kayak gitu memang ya untuk potensinya newfield ini dengan karakter B4 pun dia bisa banget khususnya di multi-target juara di multi-target musuhnya ngumpul ya dikumpulkan sama kazuwa venti atau supros tinggal di kamekame hatu hilang musuhnya pasti bro itu udah pasti hilang di multi-target gila tapi kalau di single target atau dual target musuhnya ada dua itu tergantung musuhnya guys baik lagi ke musuhnya ya bukan soal elemen tapi lebih ke arah gerakan musuhnya kalau gerakan musuhnya reseh udah agak sacet-sacet tuh gerakan musuh newfield ya rada enggak enak ada dua ada dua isu menurut gua newfield yaitu ketika charge attack dia misalkan contoh gua kasih contoh lawan bagu Kenki ketika lu charge attack newfield katakan lu tidak membawa zongli di situ tim bau shield dari situ lu gas tuh charge attack lo kena pukul belapak ya kan lu mau charge attack baru sebentar ngasih demik baru sebentar tuh lu mau charge attack lagi bijinya enggak ada ya udah lu lama lu nggak bisa charge attack atau bijinya ada ya posisinya jauh sama lu atau posisi si monsternya udah kejauhan jadi ketika lu ngambil ya kamekame halu nih musuhnya ada di ujung belum nyampe eh kan jadi demesnya kurang masuk semua ke si musuhnya kurang lebih kekurangannya seperti itu guys yang udah gue cobain buat si newfield jadi untuk beberapa monster aja yang lincah-lincah mungkin nanti monster sumeru balik lagi yang mungkin bisa dikontor dari segi elemen itu kayak macan-macan hijau itu bisa dikontor sama sini dan juga burung Phoenix burung api cuman lagi-lagi gerakannya itu rese ya kalau musuhnya ke kiri-kanan Oke nih sih God satu ini bisa kiri-kanan tapi kalau udah kamekamek musuhnya set gue di belakang lunyat Nah itu reseh Pak lo dia ke belakang lu lompat kek ngedes kek kalau kiri-kanan masih bisa lu geser-geser sih God udah belakang lu udah charge attack duluan lagi ya main timing banget guys jadi lebih cocok sama player lama daripada player baru gitu itu kendala si newfield jadi kendalanya ada di beberapa monster yang punya gerakan reseh dan juga di anti-interupsinya sih sejauh ini ya walaupun bisa di-unlock sama c1 cuman kan ya mahal c1 ya kita cukup di channel aja manfaatin party yang ada yaitu jongli tapi bener-bener guys gue nyobain tim hypercarrynya si newfield bah puas banget coy bukil itu hypercarry dia mau single target kayak mau putih target badah kamekamek hanya jos oke sebelum gue lanjutin guide-nya gue mau kasih tahu kalau Pizza Hut punya menu kolaborasi barang Genshin Impact game kesayangan kita semua nih yang bakal cocok banget nemenin kalian main Genshin Impact atau bahkan nemenin kalian nonton video guide dari gua biar makin enjoy juga nontonnya kenyangnya juga dapat dan tenang aja kantong kalian pasti aman karena Pizza Hut punya dua varian special box Genshin Impact dari mulai harga 50ribuan aja yang personal pen pizza itu ukuran buksnya kayak gini untuk rasanya kalian bisa pilih mau yang Tokyo Gyu atau yang sesam chicken dan pastinya kalian bisa dapetin stiker karakter Genshin Impact ada yalan ada Ningguang dan ada siangling guys dan kalau kalian mau dapetin kartu koleksi kayak gini yang bisa di-redeem code dari demkotnya di in-game kan sedapet reward juga kalian tinggal pilih yang varian reguler pastinya reguler ya pizza itu ukurannya lebih besar guys kalian bisa ajak temen kalian sambil main Genshin Impact biar lebih seru untuk porsi yang reguler itu harganya cuma 125.000 aja masih terjangkau banget pokoknya tinggal pilih mau yang mana gue saranin si dua-duanya aja ya biar hadiahnya lebih banyak dan lebih puas terus nyicipin menu Pizza Hut X Genshin Impact cuy dan sekarang gua mau cobain yang Tokyo Gyu ya ini udah gua kasih saus karena gua juga suka pedes ini pasti mantep banget cuy let's go kita gigit mayonaise nya juara sih mau pizza hut dari dulu ya mayonaise mantep banget dagingnya juga banyak gak kalen-kalen banyak banget dagingnya sih kukil kita gigit lagi bener-bener sesuai tagline nya tes di adventure with Pizza Hut rasanya kayak kita lagi bertualang di dunia Genshin Impact gua banget ya nggak aduh berasa banget vibesnya guys ini aneh banget sih main Genshin Impact ya ambil makan Pizza Hut Oke yang pertama kita bahas ability-nya new village dulu guys kita mulai dari esen pertamanya sempertamanya ini apapun reaction yang berhubungan dengan elemen hydro ya apapun reaction-nya itu bakal nambahin damage charge attack-nya new village dan ini bisa di-stack sampai tiga stak dan ini harusnya tergantung sama tim komnya new village dari yang gua udah coba pertama kalau kalian pakai tim conference dan juga tesser ya ini kalian bisa mainin dua hydro reaction yang otomatis charge attack-nya new village kan bisa stak untuk penambahan damage-nya itu sampai dua stak aja tapi kalau kalian bermain hyper bloom ya itu kalian bisa nyampe ke tiga stak guys atau kalian bermain dengan new village zongli terus juga kazuha visual itu kalian bisa juga sampai ke tiga stak paling cara rotasi aja berkelan bisa dapetin tiga staknya untuk yang zongli untuk hyper bloom cukup mudah dapetin tiga stak penambahan damage charge attack-nya new village dari sini kayak jelas banget new village itu memang seorang damage dealer yang damage sertingginya berasal dari charge attack karena penambahannya ini cukup gede ke multiplayer charge attack-nya di new village masuk ke essence terakhir atau ya son terakhirnya si new village untuk setiap 1% SP di atas 30% max HP-nya saat ini ya new village akan mendapatkan 0,6% hydro damage bonus maksimum 30% peningkatan yang bisa diperoleh dengan cara ini guys ini maksudnya gimana jadi misalkan new village kena pukul atau masih penuh darahnya itu sebanyak 30% dari ya dari total SP-nya saat ini itu bakal nambahin hydro damage bonus jadi ini penambahan hydro damage bonusnya cukup dynamic sih menurut gua tergantung total SP yang new village punya jadi gua bakal ngasih unjuk ke kalian di sini di full SP ya gue bisa dapat 76,6 dan kalau misalkan kalian bisa lihat di sini darah new village gua sisa Rp19.000 guys pastinya untuk penambahan hydro damage bonus itu bakalan berkurang menjadi 64,5 jadi ini untuk buff dari talentnya dynamic tapi tenang aja selama new village konsumsi droplet dia bakalan ngeheal jadi bakalan tetap dapet full kok apalagi lu pakai healer untuk buffnya lu bakal gacor banget santai aja guys oke sekarang kita bahas untuk skillnya new village oke skillnya new village ini simple sebenarnya dia bakal nyerang musuh dan bakal mengeluarkan bola eh dia ngeluarin bola ini gue contohin bolanya di tiga itu mempercepat charge attack-nya sih new village ketika new village mengkonsumsi bolanya kalau nggak ada bola atau droplet yang jangan dikonsumsi ya lama banget tuh charge attack-nya set satu tahun Pak ya dan pastinya untuk karakter dari Fontaine itu ada penambahan damage untuk lawan monster yang berasal dari Fontaine di sini di skillnya ada Spirit Thorn ya udah pasti ini untuk monster-monster yang berasal dari Fontaine dan untuk tipenya penuma tipe harganya penuma oke cooldownnya 12 detik untuk ultimate nya new village dia dia bisa menghasilkan enam biji droplet Pak jadi lu total kalau mencet skill mencet ulti lu bisa spam charge attack tiga kali dengan cepat tuh nih GG banget sih itu demesnya juga cukup gede di 31 plus 12 di level 6 bro ya cukup gede kalau mau hemat-hemat tapi GG 868 atau hemat banget kayak gue nih 866 kayak gitu ya untuk prioritasnya jelas normal attack dulu yang kalian naikin kenapa normal attack dulu karena damage tertinggi dari new village itu berasal dari yang dimana scaling dari HP juga 12,51 persen dikali 8 jadi kalau full durasi ya full durasi di sini gua bakal contohin ya untuk damage dari charge attack-nya new village oke masuk ke prioritas statnya new village untuk SP jelas penting buat dia ya karena total SP-nya dia ini bakal nambahin juga demesnya new village semakin tinggi SP-nya semakin gede juga demesnya untuk F2P gua rasa bisa lah di angka 30.000 dengan senjata prototype ember yang gua pakai attack bukan saat utama buat si new village defense juga bukan IM juga bukan saat utama buat new village masuk ke critical critical ini penting buat new village karena dia damage dealer high do yang di mana critical rate jika kalian memakai 4 set hunter ya critical rate itu cukup di angka 40% gas itu paling kecil ya paling kecil 40 pakai 4 set hunter tapi kalau mau rekomendasi ya jelas di angka gocap di angka gocap itu lu model 1 stack aja udah 60 gitu jadi 50 rekomendasi lah kalau pakai hunter ya critical damage 1 banding 2 kalau kalian enggak pakai hunter ya main 2 set 2 set jelas critical rate kalian harus tinggi paling kecil 60 lah guys karena kalian punya 8 hit di charge attack-nya lanjut energi recharge yang penting banget buat si new village penting nggak penting tergantung senjatanya kalau senjatanya kalian pakai signature atau prototype ember kalian cukup butuh energi recharge di angka 110-120 yang udah gue cobain di prototype ember R3 ya lu at least dulu butuh 115-an dan mungkin juga untuk apa namanya signature butuh 115-an sampai 120 tapi kalau senjatanya bukan ember bukan signature jelas lu butuh energi recharge yang cukup tinggi untuk solo hydro di angka 150-170 energi recharge new village solo hydro jika senjatanya bukan prototype ember atau signature guys Oke nanti gua bakal tunjukin rotasinya ini field dengan prototype ember refinement 5 kenapa gua bikin refinement 5 tadinya refinement 3 kalau penonton live stream pasti tahu karena gua males nyari subsatnya lagi di hunter jadi langsung sama aja lagu diva yang lima in si prototype embernya Oke untuk hidup bonus jelasnya dari goblet dan juga pasifnya sih Vila masuk rekomendasi weapon untuk new village ini cukup f2b friendly ya pakai prototype ember Rifle 5 itu gg banget guys Rifle 3 cuman bedanya lu butuh energi recharge lebih aja yang bilang tadi angka 110-120 kok diri find men tiga lah aku dari Feynman 5 ya 105 ya udah gg udah ada uptime untuk ngisi energinya jadi prototype ember Rifle 5 ya kalau kalian top-up bisa pakai senjata battle pass sacrificial jet itu cukup oke bisa namain HP nya new village plus nggak cuman itu aja dia juga bisa nama elemental mastery yang dimana ini bisa oke lah buat nama nambahin damage kalian ketika parti sama nih low yaitu poin plusnya untuk elemen mastery di sacrificial jet buat dipakai sini mi village cuman ada di partinya nih low aja Oke jadi cuma dua itu untuk B4 yang gue rekomendasiin sisanya masih bisa dipakai kayak duit masih bisa tapi ya gua nggak rekomendasi lebih rekomendasi prototype ember untuk bintang limanya jelas signaturnya dia udah paling the best of the best buat dia lo sprayer masih bisa tapi kurang rekomen untuk senjatanya Baizu ya itu splendor masih oke tapi ya pakai signaturnya aja tapi karena kebutuhan irnya cukup tinggi dari pakai daripada udah pakai senjatanya Baizu gua lebih suka pakai prototype ember untuk mengurangi kebutuhan energi recharge-nya si infilet yang gua rasain selama pakai new fillet ya memang dia butuh banget energi recharge jadi untuk pemilihan senjata lebih wise lagi balik lagi ke start kalian untuk saat yang gua dapet ini gua lebih suka kalau pun gua punya splendor senjatanya Baizu gua bakal tetap pakai prototype ember karena gua males buat bagusin energi recharge-nya nyari lagi artifak nguli lagi ogah gua kita masuk ke artifaknya new fillet guys Oke untuk best artifaknya jelas empat setnya Hunter yang dimana empat setnya Hunter ini bisa nambahin critical rate sampai tiga lapis yang dimana untuk kebutuhan critical rate kalian ini bisa kalian kurangin untuk kalian cari energi recharge atau HP guys ini bagus banget Hunter benefit-nya buat si new fillet kalau mau main dua set dua set gua lebih bisa saranin dua set Hunter bareng dua set yang nambahin SP kayak contohnya ya artifact yang baru glow-nya nambahin SP ini cukup oke kenapa atau yang pakai energi ya pakai emblem juga masih oke ketimbang Hydro karena Hydro itu lu bisa dapet dari pasifnya new fillet untuk penambahan hidrodamage bonus jadi menurut gua lebih better SP dan emblem dua setnya nambah energi untuk ngejar ya target energinya sih di new fillet kalau kalian enggak pakai ember atau kalian enggak pakai signatur ataupun pakai signatur tapi masih butuh kejar target ernya new fillet di angka 115-an atau 120 pakai iknaturnya Oke lu pakai emblem daripada lu pusing-pusing nyari substatnya itu Oke guys disini gua bakal ngunjukin normal rotasi untuk new fillet kenapa gue sebut normal rotasi karena biasanya kalau ada beberapa monster yang mekaniknya harus lu akalin ya lu nggak bisa pakai rotasi normal lu juga harus sedikit merubah aja rotasi lu deh yang pertama new fillet skill aja masuk kazuha skill ulti buat masukin free deseng dan buff elemen kazuha lanjut Fizzle ulti Beidou ulti skill lanjut new fillet ulti lalu charge attack 3 kali dan tinggal ulangi aja guys rotasi nya Oke masuk ke konstelasinya new fillet benefit konstelasinya new fillet di konstelasi pertama pertama ini bagus banget ya ini anti-intrupsi anti-intrupsi lu naik otomatis enggak gampang jatuh Pak new filletnya ini mantep banget ke lu apa itu shoulder kek mengurangi kebutuhan siroder di partenya new fillet khususnya lawan musuh-musuh yang gerakannya unpredictable atau terlalu cepat untuk dihindari ya ketika kalian lagi ah nggak fokus banget gitu ya kan penting banget kayak satunya menurut gua lebih oke lah daripada siapa signaturnya new fillet ya oke untuk C2 yang nambahin critical damage dari pasifnya new fillet yang dimana yang bisa di stack sampai tiga untuk pasif yang ini jadi per satu stack yaitu nambahin critical damage sebanyak 14% Pak gede banget ya kalau ada tiga stack nambahnya 42% GG WP untuk konsolasi empatnya ya setiap dia dapat il ya di medan pertempuran bakal ngasih bijinya lah biji bakal keluar lagi guys efek ini dapat terpicu sekali setiap empat detik Oke aku kalau dia ada delapan detik di on-field bisa dapet dua droplet yang kalau ada delapan detik di on-field tapi kalau nggak ada delapan detik di on-field ya cuman satu droplet yang bisa lu dapet gitu loh ini sebenarnya untuk menunjuk konsolasi enamnya ya di mana charge attack lu bakal lebih lama lagi durasinya ya nambah satu detik per droplet yang lu ambil GG enggak tuh ya kan dropletnya jadi banyak dia ditambah durasinya lagi makin lama lu kamekameha lu makin panjang dan damage dari C6 nya ini ya sebesar 10% dari total HP nya new fillet dan dianggap sebagai charge attack nya new fillet jadi kalau ada buff-buff yang berhubungan sama charge attack otomatis C6 nya ini juga ikutan ke buff demesnya begitu Oke sekarang kita ngomongin tim kom terbaik untuk si new fillet Oke umumnya kalau kalian enggak bareng nilau ya otomatis nilau itu kan mainnya cuman se-hydro sama dendro aja untuk anemo menurut gue yang paling bagus ya kalau nggak kazuha Fenty kazuha udah jelas kazuha itu bisa sur dua elemen kalian enggak takut kalian enggak nge-swear hydro nggak perlu takut karena kazuha bisa double sur itu poin pasnya kalau kalian pakai kazuha dan juga nambahin ini elemental damage bonus pastinya dari pasifnya kazuha kalau Fenty pasifnya bisa nambahin energi recharge lagi buat si new fillet selama ultinya Fenty infuse sama hydro dan ultinya Fenty ini lebih lama durasi daripada ultinya kazuha selama musuhnya kena angkat kena sedot sama ultinya Fenty bakal aman banget new fillet lu guys ya jadi kalau su cross menurut gua agak kurang gua lebih suka Fenty atau kazuha selama musuhnya bisa dikontrol khususnya sama si Fenty ya masuk ke Silder kalau-kalau untuk kebutuhan Silder sebenarnya ya udah jelas Zongli itu paling bagus untuk Silder Geo mana Zongli paaf Zongli itu paling bagus Diona atau si ngantuk si ngantuk namanya sampai Layla Layla juga oke untuk kalian main fridge team atau freeze team itu masih bagus antara Diona atau si Layla untuk dendronya ya ya paling bagus kirara cuma gua nggak punya kirara Pak paling silpigimik Baizu tapi menurut gua gua udah cobain pakai baju kurang enak sih masih jelas lebih enak kirara seharusnya daripada baju untuk perusahaan silta silpigimik selanjutnya paling sih hei do guys seperti itu kalau kalian main di tim kompester lumayan untuk silpigimik dari si bedoh masih bedoh jadi sekaya si bedoh atas itu untuk Silder dari yang kalian butuhin buat si UV Oke untuk tim kompul ya yang pertama Vipores Vipores nih dibilang rekomen enggak juga mungkin lebih rekomen ke multi-target ya bedanya di sama SingQ kalau di Vipores kalau SingQ single target gas dan ya untuk performanya Newfield menurut gua nggak yang GG-GG bang sekarang mekaniknya rada beda ya tapi bukan berarti part ini nggak bagus buat Newfield masih masuk-masuk aja peran Bennett di sini ya buat nge-heal aja ke sini Vipores tapi bahannya Bennett tetep masuk buat Xiangling untuk overall damage timnya ini enggak pure hyper carry sini Viporesnya karena masih dibantu Xiangling guys untuk nge-deal damage lanjut ke Hyper Bloom ya Hyper Bloom barang Anemo barang Kazuha dan disini ya udah jelas Hyper Bloom emang dari sananya damagenya udah sakit guys jadi bukan semata-mata damage Newfield lagi-lagi sumber damage tertinggi dari Kogi Shinobu yang megang yang tertinggi dan juga charge attack nya Newfield jadi Newfield tetap bukan hyper carry jatuhnya di timkom seperti ini guys tapi so far selama tim itu bisa mengalahkan musuh dengan cepat menurut gua masih bagus-bagus aja masih masuk-masuk aja buat si Newfield walaupun paling kendalanya ada banyak karakter Hydro yang lebih simpel mainnya daripada Newfield di timkom Hyper Bloom lanjut ke timkom timkom tester ini salah satu timkom rekomendasi buat si Newfield sebenarnya untuk tester di Newfield sendiri lebih ke multi-target ya ketimbang single target jadi kalau mau main single target better Hyper Bloom, Hyper Bloom itu kan dibantu sama bijinya yang bisa ngejar musuhnya seperti itu jadi ya untuk keunggulan timkom tester jelas multi-target timbang single target jadi untuk performa single target misalkan di bawah ya di bawah timkom yang lain itu ya masih wajar-wajar aja karena yang gue rasain ini harusnya kalau multi-target bakal jauh lebih cepat dari ini seperti itu komendasi tim yang terakhir jelas timkom freeze yang dimana untuk timkom ini sendiri menurut gua ya itu selama musuhnya bisa di-freeze dan bisa diangkut sama Kazuha atau Fenty ya silahkan lu gas main freeze tapi kalau musuhnya nggak bisa di-freeze nggak bisa diangkut udah jangan main freeze boy seperti itu Oke atlas menurut list gue bakal kasih kesimpulan Newfield ya intinya Newfield ini bukan karakter karakter yang wajib-wajib banget lu gajah bukan karakter yang kayak tau yang kayak lu pakai tuh damage-nya gila-gilaan lu kaget banget sama damage-nya sekali tuh satu strata lebih simpel huto sebenernya cara mainnya dan wajar memang huto kalau main vapornya memang gila banget single target lebih gila banget tapi nih fillet emang bener harus dicoba untuk spiral abyss yang multi-target guys karena gue coba di domain atau di spiral abyss 11 ya emang GG banget cuman masalahnya di high-offers ini udah jarang di spiral abyss tuh multi-target udah agak jarang aja lebih sering single target sekarang-sekarang dan sekalinya dikasih multi-target tebel banget tapi gue yakin tembus kok sama Newfield ya ngomong main multi-target tuh pasti tembus dan kalau ngebandingin Newfield itu lebih kearah sama Ayato sih daripada ke child ya karena memang Ayato timkomnya mirip-mirip sama si Newfield kalau main hyperbloom Ayato pun masih bisa kalau kita ngomongin hyperbloom Ayato sedikit lebih unggul karena hyperbloom itu konteksnya semakin simpel karakternya semakin gampang main hyperbloomnya semakin mudah semakin cepet lagi nge-deal hyperbloom ya guys yaitu untuk rotasinya lebih enak lagi lah jadi gua lebih prefer Ayato ke lo main hyperbloom tapi untuk party yang lainnya tesser vaporize terus hypercarry gue lebih pilih Newfield sedikit lebih unggul dan overall ya jelas nih memang di atas Ayato dari segi damage dan di field ini unggul di weaponnya yang dimana Ayato itu lu high-invest kalau mau berasa demesnya Ayato tapi newfield modal prototype Ember yang modal crafting-an saya diri 5 menurut gua yaitu yang bikin newfield lebih unggul jauh ketimbang Ayato tapi ya lagi-lagi itu nggak ngebikin newfield menjadi karakter main DPS yang yang overpower banget nggak yang se-overpower itu atau mungkin memang nanti kedepannya bakal ada support-support yang bisa ngebikin timnya newfield atau ya kurang lebih seperti itulah web bisa lebih gg lagi nih fieldnya ya kalau c1 gue akan performanya gg parah guys kenal lu bener-bener anti-interupsinya gg itu itu kendalanya yang bikin ademes ini field kadang enggak masuk semua sebenarnya di anti-interupsi sih di c1 ya tetap nilain gua tentang newfield buat kalian yang pengen gameplaynya lebih fun lagi pencobaan gameplay yang menarik yang lebih fresh ya silahkan digachan newfieldnya guys ini bener-bener seru gua pakai di Kamehameha berasa terlubat satisfying buat Kamehameha dia anjir dengan demes yang leladak-ledak yang cukup gede kalau gua lihat demeknya enak sih ngeliat demek gede pas Kamehameha oke jadi kayak gitu aja untuk penilaian pertama gua ya buat newfield untuk update kali ini so see you next time everybody semoga hoki buat kalian semua kalau suka sama videonya di like comment dan subscribe makasih banyak udah nonton and bye cuy